Harta yang paling berharga adalah keluarga. Sepenggal lirik lagu singkat yang beberapa tahun belakangan ini sangat populer di kalangan remaja hingga orang tua. Singkat, namun maknanya dalam. Selamat pagi, nama saya Olivia Hana Putri Nabangan. Saya sekolah di SMA Santo Petrus Sidi Kalang, kelas 11 IPS. Apakah orang-orang di Indonesia sudah menjadikan keluarga sebagai harta kita yang paling berharga? Bagaimana dengan diri kita? Kamu sendiri, apakah kamu benar-benar mengasih keluargamu? Ada 10.412 perceraian di Sumatera Utara yang terjadi menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016. Dan bahkan yang lebih buruk, angka tersebut naik setiap tahunnya. Kementerian Agama mencatat, rata-rata ada 300.000 perceraian di Indonesia setiap tahunnya. Kenapa bisa terjadi perceraian? Coba kita pikirkan sejenak. Apa sebab perceraian tersebut? Ketidakharmonisan keluarga. Ketika sebuah keluarga sudah tidak harmonis, maka apapun masalah yang mereka hadapi dapat menjadi batu sandungan, dapat menjadi sumber keretakan keluarga. Menurut teman-teman, apa arti keluarga harmonis? Menurut saya, keluarga harmonis adalah suatu keluarga yang menjalani kehidupan berkeluarga dengan tanggung jawab, kerjasama, mendukung satu sama lain, sekalipun ada hal buruk yang mereka hadapi dan berjalan di dalam kasih Tuhan. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri keluarga harmonis. Yang pertama itu menopang satu sama lain. Dan yang kedua, bersuka cita dalam hal apapun yang mereka lewat. Lantas, kenapa ada keluarga yang bercerai? Masalah yang menyebabkan perceraian di sebuah keluarga. Biasanya karena tidak percaya satu sama lain. KDRT, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, kurang komunikasi, keluarnya ucapan buruk, mementingkan diri sendiri. Ketika cobaan-cobaan tersebut muncul, mulailah iblis bekerja di keluarga kita untuk memporak-porandakan keharmonisan keluarga kita. Lalu, bagaimana caranya agar keluarga itu menjadi ataupun tetap harmonis? Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, kenal Yesus, ikut Yesus, dan tumbuhkan kasih bagi semua orang. Yang pertama, keluarga harus yakin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Dan yang kedua, keluarga harus tumbuh dalam cinta kasih. Itu hal yang paling penting. Tuhan Yesus ketika ditanya oleh seorang alih Taurat, terkait dengan hukum yang terutama dalam hukum Taurat, memberikan penjelasan demikian. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kisah dan kitab para nabi. Yang ketiga, keluarga harus menjadi tempat kehidupan. Dan yang keempat, keluarga harus mengembangkan kesejajaran nilai-nilai rohani berdoa bersama Tuhan. Jika semua itu dilakukan, pasti di kemudian hari keluarga kita menjadi lebih harmonis. Semoga kasih selalu ada di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bisa mengasihi anggota keluarga kita dalam keadaan apapun. Dan keluarga kita tetap menjadi keluarga yang berharmonis di dalam Tuhan. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih.